Oke kali ini tutorialnya kita mau buat soal menggunakan Google form yang ada di Google fasilitasnya ya sebelumnya kalian harus punya akun Gmail dulu sebelum membuat Google form ini soalnya di sini ya Nah kalau belum punya kalian buat aja Oke kalau sudah kalian punya Google formnya kita mau masuk dulu nih akun Googlenya Oke saya akan tulis passwordnya oke kalau udah kita klik opo icon Google Ads ya ya kalau itu biasanya masukin ke Gmail dulu tapi tadi saya sudah langsung ke track dan sini langsung ke Google formnya kalian dulu di New klik New kemudian more Google form yang langsung ya ini link langsung menuju ke Google formnya ya Coba kalau kita lihat dari template-nya apa aja ya klik template jari-jari di sini ada ya macam-macamnya kalian bisa lihat sendiri yang kita pilihnya blank quiz Oke kalau udah kita buat judulnya apa nih judulnya untuk membuat Google form ini ya kita buat contohnya aja dulu ya oke kalau udah kita mau eh anak-anak punya tulis namanya gitu ya tulis nama nama lengkapnya kemudian pilihannya disini boleh paragraf juga kalau namanya panjang net J5 kita tulis NO at lagi kita tulis kelas nama暗 Smart berapa jadi nanti biswanya kenapa sort Sort Charger aja Q Oke j in goda ad lagi Ayo kita tulis Hai Hai h cuest yo E aí nomor absen add lagi baru kita mulai sebelum nulis soal kita checklist dulu email nanti mereka juga harus masukin email supaya tahu siapa aja yang masuk dari email tersebut oke nanti kita akan setting email lebih lanjut lagi oke kita mau buat soalnya dulu nah ini contoh soalnya saya akan buat soal selamat menikmati nah kalau tidak usah add gambarnya masih kodak linknya bisa info box kemudian pilihnya sudah cek dengan format di pg dulu ya gambar-gambar ya oke kalau sudah gambaran kita tulis opsinya opsinya abcd jawabannya kita ketik habis itu B-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d kalau sudah kita mau masukin kunci jawabannya ya dari pilihan ganda itu ya kita add key nasir key ya kemudian kita kasih poinnya dulu poinnya berapa kalau kita bikin soalnya 10 poinnya 10 berarti 10 soal nilainya 100 Oke nah kalau udah kita Hai pilih kunci jawabannya cek klik Oke kalau sudah Hai kunci jawabannya sudah dipilih klik dan Oke nah ini sudah jadi soal yang pertama kalau ad yang baru Nah kita bikin soalnya nomor dua ya Nah kalau mau soalnya sama kalian tinggal klik dupliket soal itu ada di sini nih dupliket soal jadi kalian cuman tinggal ganti gambarnya aja sama opsinya ya itu ganti soalnya juga kalau mau ganti soal ya gambar juga bisa di remove kalian add yang baru atau tadi klik change juga bisa sama aja dan klik browse kalau udah pilih gambar yang lain lagi kalau sudah klik Oke Oke kita tunggu ya yep sudah ada kalau jawabannya sudah disitu ya kita tinggal pilih aja at jawabannya yang mana ya at-answer key ya poin sama klik yang B misalnya jawabannya B kemudian yang jawabannya C dihapus dengan cara klik lagi ya ya oke kalau udah klik down Oke ini nomor nomor dua udah jadi oke nah kalau semuanya kalian sudah jadi jadi soalnya ya Nah bagaimana 10 soal ini udah jadi ya bagaimana caranya supaya mereka tidak bisa mengisi jawaban itu sampai lebih dari satu kali jadi cuma bisa satu kali aja ya kalian centang dulu ya ya bagian ini 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 ada limit one response jadi cuma satu kali dia bisa respon jadi untuk emailnya cuma satu kali aja oke ya paham ya kalau udah klik oke oke udah jadi soalnya semuanya ya kalau udah nanti kalian bisa klik tombol sendnya tadi ya nah ini karena saya nggak bisa ngisi lagi karena saya udah ngisi tadi pakai email yang sama jadi bisa lihat skornya aja ya nah jadi kalau dia mau ngisi jawaban yang lain lagi pakai email yang sama udah nggak bisa ya nanti tinggal kode saya tinggal send linknya copy linknya masukin ke WA atau masukin ke soal yang sudah kalian buat untuk link di pipitnya Oke sekian aja tutorial yang sederhana ini kalian pasti bisa membuatnya kepercayaan Oke oke Terima kasih jangan lupa subscribe Terima kasih.